Rabu malam, ini ada gambar-gambar tempat kejadian dan juga kondisi korban menyebar cepat via media sosial. Menyingkapi fenomena itu, imbauan agar netizen bijak menyebar informasi terkait korban teror pun terus disuarakan. Sastrawan dan jurnalis senior Gunawan Muhammad lewat akun at gm underscore gm mengimbau agar netizen tidak menyebar foto-foto korban redakan. Menurut Gunawan Muhammad, ketakutan yang meluas itulah yang dikendaki teroris. Dalam cuitannya, GM juga menyebut waspadai bahaya organisasi radikal ISIS. Netizen Januar Nugroho lewat akun at Januar Nugroho juga meminta netizen berhenti menyebarkan foto korban atau pelaku bom kampung Melayu. Dua alasan yang disampaikan Januar adalah penyebaran gambar korban dan pelaku akan semakin menebar ketakutan seperti yang diinginkan oleh dalang pelaku teror. Selain itu, berhenti menyebar gambar korban yang biasanya dalam kondisi tidak layak adalah bentuk penghormatan terhadap jasad manusia. Praktisi media dan public relations serta host debat Pilkada DKI, Ira Kusno, juga meretweet cuitan Januar Nugroho. Dalam statusnya, Ira berpesan agar jangan turut menyebar kengerian yang diakhiri dengan tagar Pray for Jakarta. Sementara penulis Alit Susanto lewat akun AdSidlices juga mengkritik penyebaran gambar korban teror. Penyebaran foto tubuh korban tragedi bom di sosial media itu menurut Alit, norak. Alih-alih membantu tindakan menyebar gambar tidak layak itu justru membantu teroris menyebarkan ketakutan. Alan Maulana, CNN Indonesia